Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya hari ini aku mau nge-review perbandingan dari dua barang barangnya itu pertama ada Lego dan ada Barbie Hai nah pertama kita review dulu dari boxnya pertama dari box Lego dulu ini aku ambil fotonya dari Google karena box yang punya-punya udah ilang nah box Legonya itu tertutup enggak transparan terus juga kita jadi bisa ngelihat ilustrasi gambar dari legonya kalau bergi boxnya secelas kayak gini ini enggak sama persis sama bergi yang punya aku tapi hampir semua dari itu boxnya emang kayak gini banyak aksesorisnya boxnya juga transparan jadi kita bisa ngelihat si berginya teruskan kalau dari itu banyak aksesorisnya dalam boxnya tapi nggak semua bergi banyak aksesorisnya tapi kebanyakan banyak si aksesorisnya Nah terus kalau misalnya Lego biasanya di boxnya itu ada batasan umurnya kayak 5 plus 6 plus 10 plus bahkan ada yang 16 plus itu tuh buat nandain tingkat kesulitan bikin eh regonya Nah terus kalau misalnya misalnya Lego kan eh awal-awal kita dapetnya itu enggak langsung disusun begini kan kita dapetnya kayak serpihan-serpihan kecil dulu terus baru kita apa namanya susun biar bisa jadi hasilnya karena kalau Lego kan harus disusun jadi di dalam boxnya itu ada kartu apa kayak penjelasannya cara bikin lagonya itu gimana biar kita bisa ngerti cara bikin lagonya itu gimana Nah terus kalau misalnya berapa harinya buat musim Lego itu tergantung sama orang yang musimnya ada yang satu hari udah selesai ada yang enggak sampai satu hari juga tapi ada juga yang berhari-hari tergantung orangnya kalau misalnya buat harganya tergantung sama tipe barangnya bisa lebih mahalan Lego bisa lebih mahalan jadi cuman disini eh yang dua ini aku lebih mahalan yang Lego aku beli sekitar 700-800 ribu kalau berarti 300 ribuan atau kayak 200 lebih gitu kalau berikan banyak aksesorisnya nah aksesorisnya itu biasanya dijual terpisah juga kayak rumahnya mobilnya gitu-gitu ini dia contoh rumah berginya aku mau bisa coba buka-buka iiii semuanya banget ada kamar mandinya terus ada tempat tidur terus ada apa ada ini tuh harganya sekitar 700-800 ribuan lumayan mahal sih ya buat mainan luar tapi apa namanya bagus dan menarik dan lengkap jadi eh enggak semengecewakan itu untuk harga yang lumayan mahal nah terus aku juga ada modulnya lucu warnanya tuh kayak ada dua buat berginya gitu-gitu ini harganya sekitar 300 ribuan lebih murah daripada rumahnya nah terus aku juga punya hari berginya ini juga ada baju-bajunya gitu bajunya tuh jadi lucu gitu kayak bisa diganti-ganti bajunya nah kalau bajunya tuh harganya kayaknya paling mahal tuh Rp50 ribuan sampai Rp70 ribuan kalau misalnya ini nya kayaknya sekitar 300-400 ribuan nah terus kalau misalnya Lego kan itu tuh cuman bisa disusun terus dipajang tapi kalau misal disusun pajangan Lego tuh bagus dan keren terus kalau Lego tuh serunya itu pas nyusunnya karena kayak ada susah-susahnya jadi seru kebunaan dari Lego sama bergitu sebenarnya sama karena sama-sama mainan bedanya kalau bergitu ya emang bisa dimainkan pakai aksesat-fakesan selainnya kayak bisa di rumahnya gitu-gitu nah aku sendiri aku suka dua-duanya sih karena masing-masing ada keseruannya masing-masing gitu bisa disimpulin kalau misalnya bergitu sama Lego tuh emang enggak terlalu banyak perbedaannya karena sama-sama mainan juga nah itu aja bisa aku sampaikan hari ini maaf kalau misalnya ada salah kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati